Hai Sobat Mandarin, jumpa lagi dengan saya, kita akan belajar bersama bahasa Mandarin Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan komen channel ini Juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kosa kata yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hubungan dalam bahasa Mandarin Dalam bahasa Mandarin disebut kuansi Kuansi Kosa kata yang pertama ada lajang atau jomblo Dalam bahasa Mandarin disebut Tansen Kosa kata yang kedua ada Tansen kau Tansen kau Yang artinya adalah lajang Ada karakter penambahan kata kau Yang artinya ini lebih mengenaskan Jadi seorang lajang yang sangat mengenaskan atau sangat menyedihkan Berikut ada kosa kata Jiehun Jiehun Dalam bahasa Indonesia artinya adalah menikah Yang artinya bercerai Pan lu Pan lu Artinya dalam bahasa Indonesia adalah pasangan hidup Kuafu Kuafu Artinya adalah janda Berikut adalah janda bercerai Berikut ada lihun kuafu Berikut ada lihun kuafu Yang artinya janda bercerai Yang artinya adalah janda bercerai Yang artinya adalah duda bercerai Yang artinya pacaran jarak jauh Yang artinya adalah pacar laki-laki Nur Nui 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 Artinya adalah pacar perempuan Cien nan yu Cien nan yu Artinya adalah mantan cowok Cien nyu yu Cien nyu yu Yang artinya adalah mantan cewek Yang artinya mantan suami Yang artinya mantan istri Yang artinya mantan istri Yang artinya putus Yang artinya melepaskan Dalam bahasa Mandarin hubungan adalah Dalam bahasa Indonesia artinya adalah janji Artinya adalah sumpah Artinya adalah cemburu Yang artinya berselingkuh Pengertian di sini adalah digunakan untuk orang yang sudah bersuami istri Yang artinya adalah selingkuh Yang artinya bertengkar Man-i Man-i Artinya adalah puas Kan-ka Kan-ka Yang artinya adalah canggung Yang artinya adalah kesepian Yang artinya menderita Kun huo Kun huo Yang artinya adalah bingung Hao qi Hao qi Yang artinya adalah penasaran Baiklah teman-teman Sampai disini dulu Video kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya 再见 September Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati